Universitas Brawijaya terpilih menjadi Ketua University Network for Indonesia Infrastructure Development periode 2024 hingga 2027. Untuk itu, Universitas Brawijaya menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk aktif berkontribusi dalam forum yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur di dalam kampus. Melalui wadah ini, Universitas Brawijaya bersama kampus lain akan mengembangkan kreatif financing sebagai solusi pendanaan infrastruktur. Munas University Network for Indonesia Infrastructure Development sepakat memilih Universitas Brawijaya sebagai Ketua Umum periode 2024 hingga 2027. Selanjutnya, forum akan fokus kepada kreatif financing sebagai terobosan dalam pengembangan sarana perguruan tinggi. Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa kampus biru akan berperan aktif dalam berbagai kegiatan forum unik dan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bagi tercapainya tujuan dalam pengembangan sarana perguruan tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor, sesuai dengan amanat Bapak Rektor, Menteri Brawijaya merasa terhormat diamanahi menjadi tuan rumah acara ini. Ada dua rangkaian acara, siposium dan juga musyawara nasional. Dan Unitas Brawijaya, yang juga merupakan member dari UNID, siap untuk mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang ada di UNID, kepengurusan di UNID, yang memang sebenarnya kebutuhan juga di Unitas Brawijaya. Dan mudah-mudahan Unitas Brawijaya dengan segera kekuatan dan kelemahan yang ada bisa menjadi salah satu aktor utama, kekuatan utama untuk bisa mengembangkan UNID. Dalam UNAS tersebut, anggota forum sepakat untuk mengembangkan kreatif financing sebagai model dan solusi pendanaan bagi pemenuhan infrastruktur di perguruan tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.